Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di adanya daerah resapan air dan saluran air yang tersumbat Itulah beberapa penifat banjir Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Cara paling relevan untuk mencegahnya adalah dengan menambah daerah resapan air Dan membersihkan saluran air yang tersumbat Namun, dimanakah lokasi saluran air itu tersumbat? Cara konvensional, cara yang dilakukan adalah dengan melebak di mana tersumbatnya Atau menyusuri saluran air tersebut Untuk itulah Mampat Gak dibuat Alat pelacak lokasi saluran air yang tersumbat Mampat Gak bekerja dengan cara mengirim koordinatnya ke Google Maps Dan menampilkannya di website Mampat Gak Apabila ia mendeteksi objek salah satu sisi Maka ia akan menghindarinya dengan bergerak ke arah yang berlawanan Tetapi Ketika terdeteksi di dua sisi Maka ia tidak membelok Dan apabila berhenti Maka ia akan memberi tanda lokasi tersebut Sebagai lokasi tersebut Manfaat yang ditawarkan oleh alat ini adalah Menjangkau yang sesuai menjangkau manusia Dapat dimonitor dimanapun, kapanpun, lalu internet Dapat mengurangi jumlah banjir yang terjadi Alat ini diharapkan dapat menurunkan dekat banjir yang terjadi di Indonesia Selamat menikmati